Kaum hawa dari proses kehamilan hingga melahirkan ini belum didukung ketersediaan tenaga medis perempuan yang mencukupi. Bahkan dokter spesialis kandungan masih didominasi kaum pria. Secara syariat, bolehkah melakukan proses pemeriksaan kandungan hingga persalinan dengan dokter laki-laki? Sementara Islam dikenal sangat tegas dalam menjaga aurat perempuan. Kalau sampai dokter kandungannya laki-laki, maka ini pelanggarannya sangat berat. Kenapa? Karena dokter kandungan itu akan melakukan pemeriksaan bukan hanya sekedar menyentuh kulit dan sebagainya, tapi bagian kehormatan yang paling penting yang dijaga oleh wanita. Itu akan dilihat dan bahkan bukan hanya dilihat, akan dilakukan berbagai macam pemeriksaan, maka ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat haram dan sangat-sangat tidak dibenarkan. Tetapi, kalau dilakukan oleh dokter kandungan yang wanita, sebenarnya wanita pun juga tidak boleh melihat, ya kan? Karena walaupun sesama wanita tetap saja itu aurat. Yang boleh melihat satu-satunya kan hanya suaminya saja. Yang boleh melihat seluruh tubuh wanita itu hanya suaminya saja. Bahkan ayahnya, saudaranya, bahkan sesama perempuan pun sebenarnya juga haram juga aslinya. Tetapi karena ini kaitannya dengan urusan mau melahirkan dan harus ditangani oleh orang yang memang ahli, maka dokter kandungan wanita pun sebenarnya masih darurat juga. Seharusnya yang membantu melahirkan itu adalah suaminya. Tapi kalau suaminya tidak ngerti apa-apa, bukannya malah membantu melahirkan, tanpa malah bikin repot, malah dia stres sendiri, maka istrinya tidak jadi melahirkan karena melihat suaminya stres. Oleh karena itu, harus dibantu. Harus dibantu oleh siapa? Setidak-tidaknya minimal oleh wanita. Yang nomor satu, kalau bisa, wanita yang membantu itu memang dokter ahli kandungan. Itu yang paling utama. Nah, kalau tidak bisa, harus yang wanita juga. Walaupun dia mungkin sedikit di bawah dari dokter ahli kandungan, misalnya katakanlah dia seorang bidan. Bidan perempuan. Itu peringkat kedua. Setelah tidak ada dokter kandungan perempuan, baru bidan perempuan. Nah, seandainya seorang bidan sudah angkat tangan, sudah tidak mampu lagi, dan takut kalau sampai terjadi apa-apa, bisa jadi nyawa si ibunya melayang atau mungkin bayinya. Maka dia angkat tangan, maka bidan serahkan mungkin kepada dokter kandungan laki-laki. Kalau tidak ada dokter kandungan perempuan, apa boleh buat? Barulah di situ peranan dokter kandungan laki-laki pada peringkat yang ketiga. Dan ini sudah dalam keadaan yang darurat, darurat, darurat. Dan kalau sudah darurat, ya sifatnya adalah bicara tentang resiko nyawa. Nah, ketika pilihannya adalah melihat kemampuan wanita oleh laki-laki yang bukan mahrum atau mati, maka yang dipilih bukan matinya. Tapi ya, apa boleh buat? Pemirsa Hasanah, banyak orang beranggapan, awal waktu adalah waktu yang paling afdol untuk menjalankan sholat. Tapi terkadang beberapa dari kita tidak punya keleluasaan untuk menjalankan sholat di awal waktunya. Bagaimana syariat Islam mengatur hal tersebut? Bolehkah kita menunda waktu sholat? Dan kapan kita boleh menunda waktu sholat? Sebenarnya yang paling baik sholat itu dikerjakan di awal waktu. Tetapi bukan berarti tidak boleh kita menundanya sampai di tengah atau di akhir waktu. Semua waktu sholat dari awal sampai akhir itu tidak ada yang kalau kita kerjakan itu berdosa. Hanya saja memang urut-urutannya begini. Yang paling baik itu sholat adalah di awal waktu. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita tidak bisa mengawalkannya, kita boleh sholat agak mundur, bahkan sampai di akhir waktu asalkan tidak sampai habis waktunya. Itu boleh. Tapi nanti akan ada lagi kondisi yang menarik. Justru ditundanya sholat itu malah lebih afdol. Ada kondisi di mana lebih afdol kita mengerjakan sholat itu tidak di awal, malah ditunda. Contoh sederhananya adalah sholat jumat. Sholat jumat itu hampir tidak pernah kita lakukan begitu masuk waktu zuhur. Kenapa? Karena ada khotib yang sedang berkhutbah dan kita wajib untuk mendengarkan khotib itu berkhutbah. Kalau sampai kita sholat duluan, sementara khotibnya sedang berkhutbah, justru sholat jumat kita malah tidak sah. Jadi kita harus menunda. Setidak-tidaknya ya sekitar setengah jam kita menunda sholat jumat kita. Nah itu menunjukkan bahwa tidak semua sholat itu lebih afdol dikerjakan di awal. Atau boleh jadi seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Di tengah musim panas yang sangat terik, walaupun sudah masuk waktu zuhur, tetapi Nabi bilang kepada Bilal, sampaikan kepada masyarakat bahwa kita akan mulai sholat nanti kalau sudah berakhir. Sudah hampir berakhir waktu zuhur. Itu bisa kita baca dalam banyak hadis pada bab At-Tabrid al-Sholat. Untuk mendinginkan waktu sholat. Jadi sholat zuhurnya tidak di awal, malah di akhir-akhir ketika sudah hampir menjelang asar. Kalau sampai ada yang datang ke masjid, malah itu tidak baik pada saat itu. Karena apa? Dia akan mengalami heat stroke. Kenapa? Karena kondisi Madinah sedang sangat panas-panasnya dan Nabi sudah mewanti-wanti kita sholatnya nanti saja. Kadang-kadang Nabi juga menunda sholat isya. Ahyanan wa ahyanan yu akhir al-isya. Kadang-kadang Nabi menunda sholat isya. Kenapa? Salah satu alasannya adalah untuk menunggu jamaah berkumpul lebih banyak. Jadi kalau yang datang baru sedikit, kebiasaannya Nabi malah menunda sholat itu sampai seluruh jamaahnya berkumpul semua. Baru kemudian setelah itu Nabi memerintahkan Bilal untuk melantunkan yuqamah. Nah artinya apa? Artinya tidak selalu di awal waktu itu lebih baik. Kadang-kadang lebih baik di tengah waktu, bahkan bisa jadi di akhir waktu tergantung. Bagaimana konteks kita pada saat itu? Pemirsa asana, terkadang dengan berbagai alasan kita terpaksa menunda waktu sholat kita. Mulai dari kedatangan tamu, sedang bekerja, atau sebab lainnya. Untuk kaum pria yang tidak punya usur bulanan, mungkin tidak menjadi masalah untuk menjalankan sholat di awal, tengah, atau akhir waktu. Namun, lain lagi bagi wanita yang menunda sholatnya saat waktu sholat sudah masuk, kemudian datang haid sebelum mengerjakan sholatnya. Apakah dia dianggap berhutang sholatnya, atau justru dibebaskan dari kewajiban sholat? Pertama, dia tidak mungkin mengerjakan sholat, walaupun waktu sholatnya masih ada. Tetapi, karena sudah masuk waktunya, dan sudah ada durasi tertentu, di mana dia bisa sebenarnya, kalau mau dia bisa untuk mengerjakan sholat, tapi belum sempat. Maka, dalam kondisi seperti ini, dia jadi punya beban, hutang, untuk mengerjakan sholat, nanti sesudah selesai haidnya itu. Ini yang umumnya difahami oleh para ulama, khususnya di dalam madhab syafi'i, bahwa kalau sudah masuk waktu, dan sudah seharusnya bisa mengerjakan sholat, tetapi belum sempat mengerjakannya, dan terlanjur datang haid, atau malah datang nifas misalnya, maka sesudah selesai haid, atau selesai nifas itu, maka si wanita ini, dia masih punya beban, untuk mengerjakan sholat tersebut. Walaupun mungkin sudah lewat dari tujuh hari, bahkan kalau nifas, bisa jadi sampai empat puluh hari, bahkan bisa sampai enam puluh hari. Karena pada saat haid, dan pada saat nifas itu, memang haram hukumnya bagi dia, untuk mengerjakan sholat, tetapi dia punya beban hutang itu. Nah, ini juga berlaku pada kebalikannya. Kebalikannya adalah begini, di tengah-tengah haidnya itu, dia kemudian mengalami penghentian darah, dalam arti dia suci. Dan sebenarnya, dari sejak sucinya itu, sampai berakhirnya waktu sholat itu, masih ada waktu. Sebutlah misalnya sholat zuhur, itu berakhir dengan masuknya waktu asar, jam tiga sore. Dalam keadaan dia haid, jam setengah tiga, berhentilah darahnya itu. Artinya pada saat itu, si wanita itu sudah suci dari haid, dan masih ada durasi 30 menit sebenarnya, untuk mengerjakan sholat. Maka pada saat itu, dia wajib untuk segera mandi janabah, untuk mengerjakan sholatnya itu. Karena masih ada kemungkinan untuk mengerjakannya. Seandainya dia tidak kerjakan, mungkin dalam kondisi tertentu, tidak mungkin dia mandi janabah, dan sebagainya, sampai kemudian akhirnya, habis waktu sholatnya, dan dia ternyata belum sempat mandi janabah, nah itu juga menjadi hutang juga. Karena apa? Karena ada beberapa durasi sholat, yang sebenarnya kalau dia kerjakan sholat itu, bisa dikerjakan, ternyata terlanggar juga dengan alasan haid. Maka itu menjadi faktor yang kedua, dalam konteks seorang wanita, jadi punya hutang, mengerjakan sholat, gara-gara waktu sholatnya itu ada haidnya. Pemirsa Hasanah, bagi sebagian orang yang terbiasa menjalankan ibadah sholat sunnah, meninggalkan sholat sunnah tersebut, rasanya seperti meninggalkan sholat wajib. Bagaimana jika orang itu ingin mengganti sholat sunnah tersebut? Apakah syariat Islam memperbolehkannya? Bahkan dalam waktu-waktu yang ditetapkan haram, untuk menjalankan sholat? Nah, dalam hal ini memang ada beberapa contoh kasus, seperti yang terjadi di masa Rasulullah, di mana Nabi pernah, sesudah sholat subuh, itu kemudian beliau sholat lagi. Dan para sahabat kemudian bertanya-tanya, ini sholat apa ya Rasulullah? Nah, beliau mengatakan bahwa, tadi saya tidak sempat melakukan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah sebelum sholat subuh. Sholat qobliyah subuh itu terlewat. Padahal beliau sudah terbiasa untuk melakukannya, maka kemudian beliau mengerjakannya sesudah selesai dari sholat subuh itu. Memang nanti para ulama sedikit berbeda pendapat. Apakah dikerjakan langsung sesudah sholat subuh, ataukah menunggu dulu terbitnya matahari? Karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan, janganlah kita mengerjakan sholat itu begitu selesai sholat subuh. Kenapa? Karena ada larangan untuk mengerjakan sholat, meskipun itu sholat sunnah, kalau sudah selesai sholat subuh, sampai nanti terbitnya matahari. Maka ada yang mengatakan bahwa, kalaupun kita mau ganti sholat yang tadi terlewat, maka tunggu dulu mataharinya terbit, baru kemudian kita mengerjakan sholat yang tadi itu. Maka ini yang menjadi dasar, kemudian kenapa dibolehkan. Seandainya sholat sunnah yang biasanya sudah kita kerjakan, itu luput dari apa yang kita kerjakan, boleh diganti di waktu yang lain. Tetapi di situ nanti ada sedikit perbedaan. Ada yang mengatakan, hanya boleh mengganti sholat 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 qobliyah subuh saja, karena memang itu yang dikerjakan oleh nabi. Tapi ada juga yang mengatakan, boleh pada sholat-sholat yang lain, karena itu dikiaskan dengan apa yang pernah nabi lakukan pada masanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!